Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya kali ini kita akan service TV Cina nih merk Tenok dengan kerusakan gambarnya itu melipat dari bagian bawah jadi gambarnya kelihatan pendek orangnya kemudian ada garis atau seperti blank hitam perhatikan di layar nah itu dia nah seperti itu jadi ada dua kerusakan dan apa penyebabnya maka jangan kemana-mana ikuti terus tutorial ini sampai selesai untuk kerusakan gambarnya memendek atau melipat di bawah tadi itu kerusakannya biasa ada di bagian dan blok vertikal teman-teman media bloknya nah jadi cari di bagian sini ya kemudian yang gambar atau tadi ada garis atau blank hitam itu areanya di daerah dekat esikroma ini nah seperti itu sekilas gambaran untuk pencarian kerusakannya ini jadi kita buka dulu baut pengunci board mesinnya ya setelah itu kita akan lakukan pengukuran tegangan di kaki IC vertikalnya tegangan apa yang drop atau mungkin yang tidak normal ya sementara untuk kerusakan yang ada garis atau blank hitam tadi itu enggak perlu kita ukur lah karena kerusakannya itu sangat gampang kita langsung tunjuk saja komponen apa yang akan kita kita ganti ya Nah seperti itu dan Oh ya TV ini menggunakan IC vertikal la7840 nih teman-teman lihat ya jadi ada tujuh kakinya ini kita akan Nyalakan TV nya kita akan ukur bentar oke untuk pin satu kita abaikan saja karena pin satu adalah ground ya kita akan ukur pin dua ini terukur 13 volt teman-teman ya 13,3 nih oke normal ya dan pin 2 eh pin 3 23,9 volt normal pin 4 2,4 4 volt normal pin 5 2,4 volt juga normal kemudian pin 6 23,4 normal ya kemudian pin 7 4,2 nah disini enggak begitu normal ya jadi dari seluruhannya ini yang enggak normal cuma pin 7 ya teman-teman kalau normalnya itu biasanya sekitar dua koma sekian gitu dan Oh ya ini kita akan ukur juga pin PCC input ke IC chroma nih tegangan normal sekitar nah ini ya 4,8 atau 5 volt itu masih dalam keadaan yang normal ya untuk gambar yang ada garis atau blank hitam tadi itu kerusakannya di area ini teman-temannya namun nanti kita akan langsung tunjukkan saja alatnya karena biasanya kalau untuk TV tenok nggak akan lari dari yang saya tunjukkan berikut nanti ya Nah untuk TV Cina dengan kerusakan gambar memendek atau orangnya cebol itu biasa kerusakan di sini ya terutama di elko yang kecil ini teman-teman ini adalah blok vertikalnya ini kita akan open elko 4,7 f atau ada juga sebagian TV Cina memakai elko 2,2 uf 50 volt ya itu sering kita dapatin dia rusak atau sudah hilang kapasitasinya selain itu juga terkadang ada resistor yang melar juga bisa menyebabkan kerusakan seperti itu tapi ya kita fokus dulu ke elko ini dahulu ya ini dia elko nya kita akan ukur saja biar lebih pasti ya kalau dilihat-lihat saja sih nggak bisa memastikan ya karena dia tidak kembung atau tidak busuk ya ini seperti kelihatan normal tapi kita akan buktikan dengan mengukurnya menggunakan multitester digital multitester nya kurang sehat ini teman-teman kita ganti dengan multitester analog aja lah karena mungkin baterai nya mungkin kurang bagus sudah lama tidak diganti ya terkadang suka lambat mengukurnya data digitalnya nah kita posisikan jarum tester pada angka 0 kemudian kita geser skalanya pada kali 1k untuk mengukur elko 4,7 f 50 volt nah ini harus naik di angka 4,7 ohm atau di angka 4 lebih sedikit minimal dan ternyata kalian bisa lihat elko nya tidak ada respon ya artinya jarum testernya tidak bergerak menandakan kapasitas stansi elko ini sudah hilang nih yang masih baru kita akan bandingkan nah lihat ya kalau yang masih bagus dia akan naik seharusnya di angka 4 lebih lah begitu tapi karena elko di pasaran ini banyak yang kurang bagus mutunya ya seperti inilah tapi ya masih bisa dalam toleransi ini yang lain juga kita coba nah seperti itulah yang penting dia mendekati angka empat lah ya kita pakai yang ini aja lah yang warna hijau karena lebih mendekati angka empat ya ini elko 100 uf 16 volt kita akan ukur juga kita gunakan skala kali 10 ya teman-teman untuk uf 100 uf ya dan ternyata masih bisa sih namun ya kita ganti sajalah karena kalau dilihat dari bawah ini elko nya sudah mulai kurang bagus kaki bawah elko maksudnya ini kita ganti saja dengan yang baru supaya ke depannya lebih bagus ini kita gunakan 100 uf 25 volt ya voltnya kita naikkan sedikit kita lihat perbandingannya dan yang baru nah sama saja kan ini cuma kalau yang lama tadi sudah kelihatan kakinya itu sudah rata-rata ya di bawah elko nya itu artinya aku sudah tua mungkin karena sudah bekerja lama dia takutnya takutnya akan berakibat yang lain kita ganti saja ini elko 100 uf 50 volt atau 35 volt ini semua di area vertikalnya ya elko nya teman-teman kalau yang kita lihat nanti kurang bagus kita akan ganti nah menu ini masih oke fisik juga masih kelihatan oke nggak perlu diganti yang kelihatan fisiknya sudah nggak oke kemudian diukur juga sudah mulai agak lemah itu kita ganti nah untuk kerusakan yang gambarnya memang mendek cukup disini memang kerusakannya itu ini di jalur vertikal yang kita ganti ini terutama penyebabnya itu adalah elko 4,7 uf 50 volt itu teman-teman ya yang sering kita dapatin di lapangan ini kita solder terlebih dahulu dan untuk kerusakan gambarnya tadi ada garis hitam atau bayangan hitam atau blank hitam seperti itu di atas atau di bawah ini dia elko ini harus teman-teman cek ya elko dengan kode di PCB 203 atau c203 nah lihat ya ini dia c203 elko ini sering sekali rusak kalau sudah lama yang khusus buat TV tenok atau TV cina lainnya dan akan menyebabkan gambarnya itu ada garis atau bayangan atau seperti bayangan blank hitam gitu di atas dan di bawah nah ini dia elko nya teman-teman jadi elko nya itu posisinya disini masih satu jalur dengan 7805 atau PCC untuk SC chroma nya ini dia elko nya 4,7 uf 50 volt kita akan ukur dengan menggunakan skala tester analog kali 1k teman-teman untuk melihat apakah elko ini masih bagus atau nggak ini untuk membuktikan ya nah ternyata elko nya sudah tidak ada lagi kapasitasnya teman-teman karena jalur tester tidak naik harus naik di angka 4 ohm ya maksudnya 4 ohm lebih nah ini dia elko yang masih bagus kita bandingkan nah ya naik di angka 4 ohm ya jadi elko nya sudah tidak bagus lagi itulah yang mengakibatkan gambarnya jadi ada blank atau garis hitamnya sekarang elko nya kita solder terlebih dahulu teman-teman dan oh ya segetara mengingatkan jadi elko ini satu jaluran dengan IC step down 78L05 teman-teman ya sebagai supply PCC IC chroma nya nah sekarang kita akan nyalakan tv nya setelah komponen sudah kita ganti yang rusak tadi dengan yang baru kita akan lihat tegangan di pin IC partikelnya yang tadi langsung ke pin 2 13,6 sama seperti tadi ya normal kemudian pin 3 24 volt atau 23,9 ini juga masih normal pin 4 2,4 normal seperti tadi juga kemudian pin 5 2,4 juga masih sama normal seperti sebelumnya kemudian pin 6 23, sekian tetap masih normal kemudian pin 7 nih teman-teman nah sekarang 2,3 nih yang tadinya 4,2 sekarang sudah normal nah seperti itu ini kita ulang lagi jadi harus teman-teman catat ya tegangan normalnya supaya ke depannya nanti tidak kebingungan berapa sih tegangan normalnya nah jadi seperti ini tegangan normalnya teman-teman nah jadi kalau tegangan sudah normal seperti ini artinya sudah oke ya kita akan lihat tampilannya biasanya sudah oke kalau sudah tegangan normal seperti ini sekarang kita lihat ini hasilnya teman-teman ya setelah elko nya sudah kita ganti dan tegangan pin 7 sudah normal dan hasilnya seperti ini gambarnya kembali normal berikut juga dengan bayangan warna hitam atau garis hitam tadi sudah tidak ada lagi nah seperti itu teman-teman jadi kerusakannya sangat simpel dan gampang namun itu tadi memang harus dikerjakan dengan ketelitian dan juga pengalaman nah lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian semoga saja bisa ada manfaatnya buat teman-teman pemula semuanya sampai jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya apa kabar anda